Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Ernest, suami Nirina Zubir kecelakaan hingga tangannya di ronsen. Suami Nirina Zubir, Ernest Coklat baru saja mengalami kecelakaan. Gitaris 42 tahun tersebut terjatuh hingga tangannya cedera. Kejadian ini berawal saat Nirina Zubir dan Ernest Coklat bersepeda. Bintang film 30 hari mencari cinta itu kemudian mengabarkan sang suami terjatuh sambil memegang tangannya. Tadi pagi Ernest jatuh, tulis Nirina Zubir di Instagram story baru-baru ini. Nirina Zubir memperlihatkan siku Ernest Coklat yang bengkak. Katanya, gitaris band Coklat itu masih bisa menggerakkan tangan walaupun tak bisa dipungkiri ada nyeri yang dirasakan. Kuhuhu ngilu melihatnya. Stay strong suamiku, kata Nirina Zubir memberikan semangat. Namun karena Ernest Coklat terus merasakan sakit, ia memutuskan melakukan check-up. Pria bernama lengkap Ernest Fardian Sheriff ini menjalani pemeriksaan guna mengetahui apa yang terjadi pada tangannya. Gak tega melihatnya. Jadi kami memutuskan Ronsen, jelas aktris 41 tahun ini. Benar saja, saat di Ronsen, bagian tulang tangan Ernest Coklat mengalami memar. Untuk itulah bapak dua anak ini diharuskan istirahat guna menyembuhkan cedera tersebut. Hasil dari Ronsen ada fraktur halus, tulis Nirina Zubir sambil memperlihatkan bagian yang cedera. Istirahat dulu ya suamiku, comeback stronger, imbunya. Bukan hanya Ernest Coklat yang mengalami kecelakaan saat bersepeda. Beberapa waktu lalu, Nirina Zubir juga merasakan hal serupa dan mengakibatkan lebam dan lecet di bagian kaki. Dengan adanya ini, Nam mengatakan ofisiali anak sepeda. Kenapa? Perhatikan dengkul na, lipatan kaki, belakang dengkul kiri na, paha kiri belakang semuanya memar, tulis Nirina Zubir di Instagram pada Juli tahun 2020. Terima kasih telah menonton!